Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan edisi lanjutan Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara. Selamat menyimak. Kerajaan Islam Nusantara yang kedua adalah Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera meliputi Kerajaan Samudera Pasei, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh. Berikut urayan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Islam Samudera Pasei. Pedagang Persia, Gujarat, dan Arab pada awal abad ke-12 membawa ajaran Islam aliran Syiah ke pantai timur Sumatera. Terutama di negara Perlak dan Pasei. Saat itu, aliran Syiah berkembang di Persia dan Hindustan apalagi dinasti Fatimiyah sebagai penganut Islam aliran Syiah sedang berkuasa di Mesir. Mereka berdagang dan menetap di Muara Sungai Perlak dan Muara Sungai Pasei mendirikan sebuah kesultanan dinasti Pastimiyah runtuh tahun 1268 dan digantikan dinasti Mamluk yang beraliran Syafi'i. Mereka menumpas orang-orang Syiah di Mesir. Begitu pula, di pantai timur Sumatera, utusan Mamluk yang bernama Syekh Ismail mengangkat Marah Silu menjadi sultan di Pasei dengan gelar Sultan Malikus Saleh. Marah Silu yang semula menganut aliran Syiah berubah menjadi aliran Syafi'i. Sultan Malikus Saleh digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Malikus Zohir. Sedangkan putra keduanya yang bernama Sultan Malikus Mansur memisahkan diri dan kembali menganut aliran Syiah. Saat Majapahit melakukan perluasan imperium ke seluruh Nusantara, Pasei berada di bawah kekuasaan Majapahit. Berikut ini adalah urutan para raja-raja yang memerintahkan di Kerajaan Samudera Pasei. Yang pertama, Sultan Malikus Saleh. Dua, Sultan Malikus Zohir yang meninggal tahun 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Muhammad wapad tahun 1354 Masehi. Sultan Ahmad Malikus Zohir atau Al-Malikus Jamaluddin yang meninggal tahun 1383 Masehi. Sultan Jainal Abidin meninggal tahun 1405 Masehi. Sultan Bahiyah Putra Jainal Abidin Sultan ini meninggal pada tahun 1428. Adanya Samudera Pasei ini diperkuat oleh catatan Ibnu Batutah sejarawan dari Maroko. Kronik dari orang-orang Cina yang membuktikan hal ini menurut Ibnu Batutah Samudera Pasei merupakan pusat studi Islam. Ia berkunjung ke kerajaan ini pada tahun 1345 sampai 1346. Ibnu Batutah menyebutnya sebagai Sumutra. Ejaannya untuk namanya Samudera yang kemudian menjadi Sumatra. ketika singgah di pelabuhan Pasei Batutah dijemput oleh Laksamana muda dari Pasei yang bernama Bohruj. Lalu Laksamana tersebut memberitakan kedatangan Batutah kepada Raja. Ia diundang ke istana dan bertemu dengan Sultan Muhammad Cucu Malik As-Saleh. Batutah singgah sebentar di Samudera Pasei dari Delhi, India untuk melanjutkan pelayarannya ke Cina. Sultan Pasei ini diberitakan melakukan hubungan dengan Sultan Muhammad di Delhi dan Kesultanan Usmani Ottoman. Diberitakan diberitakan pula bahwa terdapat pegawai yang berasal dari Ispahan atau Kerajaan Safawi yang mengabdi di Istana Pasei. Oleh karena itu karya sastra dari Persia begitu populer di Samudera Pasei ini. Untuk selanjutnya bentuk sastra Persia ini berpengaruh terhadap bentuk kesusastraan Melayu kemudian di kemudian hari. Berdasarkan catatan Batutah Islam telah ada di Samudera Pasei sejak seabad yang lalu. Jadi sekitar abad ke-12 Masehi. Raja dan rakyat Samudera Pasei mengikuti Madhab Syafi'i. Setelah setahun di Pasei Batutah segera melanjutkan pelayarannya ke Cina dan kembali ke Samudera Pasei lagi pada tahun 1347. Bukti lain dari keberadaan Pasei adalah ditemukannya mata uang dirham sebagai alat tukar dagang. Pada mata uang ini tertulis nama para Sultan yang memerintahkan kerajaan. Nama-nama Sultan memerintahkan dari abad ke-14 hingga ke-15 yang tercetak pada mata uang tersebut diantaranya Sultan Alauddin Mansur Malik Az-Zahir Abu Ja'id Malik Zahir Muhammad Malik Zahir Ahmad Malik Zahir dan Abdullah Malik Zahir pada abad ke-16 bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudera Pasai pada tahun 1521 hingga tahun 1541 selanjutnya wilayah Samudera Pasai menjadi kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di bandar Aceh Darussalam waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mugoyat yang kedua kerajaan Islam di Sumatera adalah kerajaan Malaka pendiri kerajaan Malaka adalah pangeran para mesyuara berasal dari Serwijaya Palembang ketika di Serwijaya terjadi perbuatan kekuasaan pada abad ke-14 Masehi para mesyuara melarikan diri ke pulau Singapura dari Singapura ia menyingkir lagi ke Malaka karena mendapat serangan dari Majapahit di Malaka ia membangun pemukiman baru yang dibantu oleh orang-orang Palembang bahkan para mesyuara bekerjasama dengan kaum bajak laut atau perompak ia memaksa kapal-kapal dagang yang melewati selat Malaka untuk singgah di pelabuhan Malaka guna mendapatkan surat jalan untuk melindungi kekuasaannya dari raja-raja siam di Thailand dan Majapahit dari Jawa ia menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina Kaisar Ming inilah yang mengirimkan bala tentara di bawah pimpinan laksamana Cheng Ho pada tahun 1409 dan 1414 dengan demikian Pramesuara berhasil mengembangkan Malaka dengan cepat kemudian Malaka mengambil alih peranan Surijaya dalam dalam hal perdagangan di sekitar Selat Malaka Selat Malaka pada waktu itu merupakan jalur sutra perdagangan yang dilalui oleh para pedagang dari Arab Persia India Cina Filipina dan Indonesia Paramesuara mulai resmi memerintahkan Malaka pada tahun 1400 menurut catatan Tom Pires Paramesuara memeluk Islam setelah menikah dengan Putri Raja Samudera Pasai pada usia 72 tahun setelah itu Paramesuara bergelar Muhammad Iskandar sah namun menurut sejarah Melayu pengislaman Malaka berlangsung setelah Sri Maharaja Raja pengganti Paramesuara berkenalan dengan Syahid Abdul Aziz dari Jeddah Arab setelah masuk Islam Sri Maharaja bergelar Sultan Muhammad sah sebagian sejarah bahkan beranggapan bahwa ia merupakan Raja Malaka yang pertama Muslim pendapat lain mengatakan Malaka diislamkan oleh Samudra Pasei Sri Maharaja memerintahkan dari tahun 1414 hingga 1444 ia lalu digantikan oleh Sri Paramesuara Dewa Sah dikenal juga dengan nama Ibrahim Abu Syaid Paramesuara Dewa Sah hanya memerintahkan satu tahun hingga 1445 kemudian menjadi Raja adalah Sultan Mujab Parshah atau Kasim pada masa Malaka mencapai masa keemasannya ketika itu wilayah Malaka melingkupi melingkupi Pahang Terengganu Patani yang sekarang termasuk wilayah Thailand serta Kamfar dan Indragiri di Sumatera Sultan ini memerintahkan hingga tahun 1459 ia diganti oleh Sultan Mansursyah dikenal juga sebagai Abdullah Mansursyah memerintahkan Malaka sampai tahun 1477 Jabatan Sultan diserahkan kepada Sultan Alauddin Ria Yatsah yang memerintahkan hingga 1488 masa kejayaan Malaka langsung sirna sejak pasukan Portugis menyerang Malaka pada tahun 1514 1544 Portugis yang dipimpin langsung oleh Alfonso de Albarquilqui dengan mudah mengalahkan pertahanan Malaka Portugis segera membangun benteng pertahanan salah satu benteng peninggalan Portugis yang masih tersisa hingga kini adalah benteng Alfa Mosa seabad kemudian Portugis hengkang dari Malaka karena serangan pasukan POC dari Belanda orang Belanda pun tak lama keberkuasa atas Malaka karena kemudian Inggris mengambil alih kekuasaan atas Malaka Kerajaan Islam yang ketiga di Sumatera adalah Kerajaan Aceh Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugoyatsah pada tahun 1530 Setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidi tahun 1564 Kerajaan Aceh dibawah pimpinan Sultan Alawuddin Al-Kohar yaitu tahun 1537 sampai 1568 Sultan Alawuddin Al-Kohar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor namun Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alawuddin Riayatsah datang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornolis de Khutman untuk meminta izin berdagang di Aceh pengganti dari Alawuddin Riayatsah adalah Sultan Ali Riayat atau panggilan Sultan Muda ia berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607 pada masa ini Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh tapi usaha ini tidak berhasil setelah Sultan Muda diganti oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan banyak terjadi penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan Aceh seperti Delhi Bintan Kampar Pariaman Minangkabau Perlak Pahang dan Kedah itu kurang lebih tahun 1615 sampai 1619 gejala kemunduran kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Sani yang memerintahkan dari tahun 1637 sampai 1642 Iskandar Sani adalah menantu Iskandar Muda tak seperti mertuanya ia lebih mementikan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi luar negeri dalam masa pemerintahannya sangat singkat 4 tahun Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera hukum syarikat islam ditegakkan dan hubungan dengan kerajaan kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik maupun militer pada masa Iskandar Sani ini ilmu pengetahuan tentang islam berkembang pesat kemudian ini didukung oleh kehadiran Nuruddin Araniri seorang seorang pemimpin tarikat dari Gujarat India Nuruddin menjalin hubungan rat dengan Sultan Iskandar Sani maka dari itu ia kemudian diangkat menjadi mupti atau penasehat Sultan pada masa ini terjadi pertikaian antara golongan bangsawan atau teng teku dengan golongan agama atau tengku seusai Iskandar Sani yang memberitakan Aceh berikutnya adalah empat orang sultanah atau sultan perempuan berturut-turut sultanah yang pertama Safiyatuddin Tajul Alam dari tahun 1641 sampai 1675 janda Iskandar Sani kemudian berturut-turut adalah Siratu Nakiyatuddin Nurul Alam atau Inayatsah dan Kamalatsah pada masa sultanah Kamalatsah ini turun patwa dari Mekah yang melarang Aceh dipimpin oleh kaum wanita pada tahun 1699 pemerintahan Aceh pun dipegang oleh kaum pria kembali ketika sultanah Safiyatuddin Tajul Alam berkuasa di Aceh tengah berkembang tarikat Syatariah yang dibawah pimpinan Abdurra'ub Singkau sekembaliknya dari Mekah tahun 1662 ia menjalin hubungan dengan sultanah dan kemudian menjadi mupti kerajaan Aceh Abdurra'ub Singkau dikenal sebagai penulis ia menulis buku tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu berjudul Tarjuman Al-Mustafid atau terjemahan pemberi faidah buku tafsir pertama berbahasa Melayu yang ditulis di Indonesia pada tahun 1816 Sultan Aceh yang bernama Saiful Alam bertikai dengan Jauharul Alam Aminuddin Raples yang ingin menguasai Aceh yang belum pernah ditundukan oleh Belanda ketika itu pemerintahan India Belanda yang menguasai Indonesia tengah digantikan oleh pemerintahan Inggris pada tanggal 22 April 1818 Raples yang ketika itu berkedudukan di Bengkulu mengadakan perjanjian dagang dengan Aminuddin berkat bantuan pasukan Inggris akhirnya Aminuddin menjadi Sultan Aceh pada tahun 1816 menggantikan Sultanan Sultan Saiful Alam pada tahun 1824 Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian di London Inggris Traktat London ini berisikan bahwa Inggris dan Belanda tak boleh mengadakan praktik kolonialisme di Aceh namun tahun 1871 berdasarkan keputusan Traktat Sumatera Belanda kemudian berhak memperluas wilayah jajahannya ke Aceh dua tahun kemudian tahun 1873 Belanda menyerbu kerajaan Aceh alasan alasan Belanda adalah karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut sejak saat itu Aceh terus terlibat peperangan dengan Belanda lahirlah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh pria dan wanita diantaranya Tegumar Jutnyadin Panglima Polim Perang Aceh ini baru diberhenti pada tahun 1912 setelah Belanda mengetahui taktik perang orang-orang Aceh runtuhlah kerajaan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah yang telah berdiri selama tiga abad lebih kemenangan Belanda ini berkat bantuan Dr. Snook Hong Ronje yang sebelumnya menyamar sebagai seorang Muslim di Aceh pada tahun 1945 Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia kerajaan Islam di Sulawesi yang pertama adalah kerajaan Gowa Talo muncurnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antara benua yang berlangsung ketika itu beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Gowa Talo Bone Wajo dan Sopeng serta Buton dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut yang paling terkenal adalah Gowa Talo sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut kerajaan Gowa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik Raja Ternate yakni Ba'abullah mengajak Raja Gowa Talo untuk memeluk Islam tetapi gagal baru pada masa Datuk Ribandang datang ke kerajaan Gowa Talo agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini setahun kemudian hampir seluruh penduduk Gowa Talo memeluk Islam kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 daerah kekuasaan Gowa Talo terbilang luas karena seluruh jaluran perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing dalam peperangan melawan POC Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak perandakan pasukan Belanda di Maluku akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut maka Belanda memberikan jurukan kepadanya sebagai ayam jantan dari Timur Kerajaan Islam di Sulawesi yang kedua adalah Kerajaan Ternate dan Tidore Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua Tanah Maluku yang kaya akan rempah rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Space Island Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan yaitu sebagai berikut Satu Uli Lima Persekutuan Lima meliputi Ternate Obi Bacan Seram dan Ambon Yang kedua Uli Siwa Persekutuan Sembilan meliputi Tidore Makian Jailolo dan lain-lain Pada tahun 1512 Bangsa Portugis datang ke Ternate Sedangkan Bangsa Sempanyol datang ke Tidore Sepuluh tahun kemudian Bangsa Portugis membangun Benteng Sao Paolo di Ternate Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan tetapi melalui perundingan namun ia sendiri dihianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh Sepeninggal Sultan Hairun Ternate dipimpin oleh Sultan Mbak Abdullah ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun pada tahun 1575 Sultan Mbak Abdullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate Portugis lari ke arah selatan menuju pulau timur dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976 setelah kejadian tersebut Sultan Mbak Abdullah berhasil menguasai Maluku Sulawesi Papua Mindanao dan Bima karena keberhasilan Sultan Mbak Abdullah tersebut ia dijuluki Tuhan dari 72 pulau Demikianlah materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh